Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas 7 penyebab Kenapa burung perkutut lokal alam tidak mau bunyi Ketujuh penyebabnya itu apa saja? Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokal alam Yang kita rawat dan yang kita miliki Memanglah harus kita jaga dan kita perhatikan secara detail Dari banyak faktor dari segi kebersihan Dari segi kesehatan maupun dari segi yang lainnya Cuma kalau kita sudah merawat dengan baik Kita sudah upayakan dengan optimal Tiba-tiba dia tidak mau bunyi atau tidak mau ngacor Itu penyebabnya apa saja burung perkutut yang tidak mau bunyi Kita simak ada 7 penyebab Burung perkutut tidak mau bunyi Yang pertama adalah satu penyebabnya salah perawatan Jadi perawatan yang salah juga bisa mengakibatkan burung perkutut lokal alam menjadi tidak mau bunyi atau kasihan Kalau boleh bilang itu ya Kalau boleh bilang itu ya ngambek Tidak mau bunyi karena apa Mungkin takaran jamunya secara berlebihan Cara perawatannya secara berlebih itu juga Mengakibatkan salah perawatan yang mengakibatkan burung perkutut tersebut Menjadi diam atau tidak mau bunyi Jadi apabila rekan-rekan dan teman-teman merawat burung perkutut lokal alam Tolong dilakukan dengan porsi yang baik dan seimbang Jangan ibadanya berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan pasti hasilnya juga kurang maksimal Itu yang pertama Jadi salahnya perawatan Yang kedua Kenapa burung perkutut tidak mau bunyi Biasanya faktor makanan Kalau kita beli burung perkutut lokal alam yang sudah jadi Di tempat orang lain atau kita beli tempat lain Jangan lupa tanyakan Makanan kebiasaan yang biasa dikasih Atau yang mereka berikan tiap harinya itu Makanan apa Jenis apa Campuran Milet dimix dengan yang lain Ataupun Milet kemasan Atau mungkin Milet yang disantre bikin sendiri Jolong tanyakan Apabila Mendapatkan atau memahar burung perkutut baru Atau di perkututnya orang Tanyakan faktor makanan Karena Faktor makanan juga sangat berpengaruh Dari burung perkutut lokal alam yang tidak mau bunyi Itu yang kedua Masalah faktor makanan Yang ketiga Kenapa burung perkutut tidak mau bunyi Perkutut dimana Karena posisi mental burung perkutut Dimana Burung perkutut mentalnya mungkin Dia di tempat yang lama sana mungkin Perkututnya dalam jumlahnya sedikit Atau mungkin Disana Dia paling dominan Tapi apabila dia Kita pindah tempatkan Walaupun burung perkutut Tersebut Dia posisinya Posturnya besar Ataupun yang lain Atau udah gacor disana Tapi belum tentu Kita pindah tempatkan di rumah kita Dari tempat si A Ke tempat si B Dengan si B Dengan kondisi burung perkutut yang banyak Dan karakternya yang berbeda-beda Pasti kan Mentalnya akan adaptasi lagi Jadi Mental burung perkutut Akan beradaptasi Atau akan menyesuaikan Itu salah satunya Jiri yang ketiga Kenapa burung perkutut Di tempat si A Wacor Terus di tempat si B Tau-tau diem Seribu bahasa Atau mati lampu Nah itu gara-gara ya Dia penyesuaian mental Atau mentalnya Lagi Menyesuaikan Itu yang ketiga Yang keempat Tidak nyamanan pada Sangkar burung perkutut Ini Kembali lagi Kami saran kepada rekan-rekan Dan teman-teman Apabila Memahar atau Membayar Membeli Burung perkutut Yang sudah jadi Sudah ngacor Kalau boleh Saran kami Berserta sangkarnya Karena apa Untuk Daripada kita Membeli Cuma burungnya Atau memahar Cuma burungnya Saja Iya Kalau burungnya Enggak Ibaratnya Adaptasi Lagi Kalau burung adaptasi Nol lagi Dia tidak Nyaman Dengan sangkar Yang baru Aduh Menai lagi Dari nol Butuh Waktu lagi Butuh Proses lagi Sedangkan Harapan Kita Membeli Burung perkutut Lokal Yang sudah Keacor Itu ya Sampai rumah Maunya bunyi Mungkin Adaptasi Satu dua hari Besoknya Sudah nyambung Tapi Kalau Adaptasi Nol lagi Lebih baik Jangan Karena Butuh Proses Waktu Menunggu Itu Pasti Enggak Enak Bisa Rekan-rekan Dan teman-teman Kalau Umar Burung perkutut Lokal Kalau bisa Dengan Sangkarnya Karena Biar Tidak Mulai Dari nol Lagi Itu Ciri Yang Keempat Ciri Yang Kelima Jangan Sampai Burung perkutut Lokal Alam Tersebut Kenapa Tidak Membunyi Karena Sakit Coba Perhatikan Dari Kita Lihat Dari Badannya Bagaimana Gerak Geriknya Bagaimana Kita Lihat Burung perkutut Lokal Alam Kita Bisa Tahu Kalau Burung Cuma Diem Pengong Terus Dia Posisinya Kotorannya Bagaimana Kita Bisa Perhatikan Dia Sakit Apakah Itu Penyebab Kelima Kenapa Burung perkutut Tidak Mau Bunyi Adalah Yang Kelima Diantaranya Sakit Jadi Tolong Perhatikan Jangan Sampai Burung perkutut Tersebut Sakit Itu Ciri Yang Kelima Yang Keenam Burung Perkutut Posisi Dalam Dia Stress Mungkin Stress Itu Posisinya Waktu Beli Beli Lupa Merodong Saya Senangnya Bawa Sak Sangkarnya Masukkan Dalam Mobil Atau Bawa Pakai Motor Lupa Dikerodong Nah Ini Ini juga Jadi Penyebab Kenapa Burung Perkutut Tersebut Tidak Memanggung Karena Posinya Dia Stress Masih Penyesuaian Karena Dari Si A Tempatnya Biasanya Begini Si B Ini Baru Tadi Waktu Proses Pembawaannya Dari Dalam Mobil Maupun Pakai Kendaraan Motor Dua Lupa Dikerodong Udah Burung Menyeri Stress Dan Akhirnya Tidak Mau Bunyi Tidak